Intro Bapak ibu seperti yang kami sampaikan ini hanya refreshing mungkin bapak ibu jauh lebih berpengalaman dari kami bahwa yang tentu tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menulis cover letter tujuannya cover letter itu sebetulnya ada beberapa yang pertama adalah kita itu ingin melobby melobby editor seperti kata dokter Yodi don't make editor angry nah ini kita lobby dari awal jadi bagaimana kita menunjukkan interest dari pembaca jurnal dan kemudian kita sebutkan juga bahwa ini tidak ada conflict of interest kemudian get editor interested itu yang paling penting dan yang terakhir tujuan yang ingin itu bahwa kita ingin dari paper yang itu di rejected tanpa review itu menjadi masuk ke send out external reviewer mungkin ini agak ada proses reviewer itu mungkin bapak ibu juga sudah perso ada dua yang pertama editor itu pertama seleksi manuskrip kita nah yang paling menyakitkan hati belum ada satu hari sudah dikirim di reject itu berarti itu memang di ya itu tadi kata dokter Yodi itu angry berarti editornya sudah angry jadi tidak diteruskan ke external reviewer nah syukur syukur ini kita tahap yang ketiga ini bahwa tidak di reject oleh editor tapi ya masih bisa di reject oleh external review tapi kita minimal kita ada waktu dua bulan untuk menunggu rejectionnya tidak dalam satu hari nah sebetulnya kepentingannya apa signifikansi dari signifikansi dari cover letter yang pertama adalah ini bapak ibu ya kita tidak perlu rush tidak perlu terburu-buru menulis cover letter ini seringnya tapi yang terjadi bapak ibu kan wah ini cover letter gampang kok yang penting ini manuskripnya tidak itu keliruan terbesar dari sebagian penulis adalah menulis cover letter dengan terburu-buru salahnya sangat fatal nah ini ternyata cover letter itu mungkin satu-satunya yang dibaca oleh editor editornya angry hanya membaca itu dia tidak sempat bapak ibu editor itu sangat super sibuk dia tidak mungkin membaca manuskrip bapak ibu completely dia biasanya hanya membaca cover letter begitu oh ini tidak perlu diteruskan reject dalam hitungan satu hari secara umum guideline-nya adalah yang pertama adalah pasti manuskrip harus ada cover letternya kemudian ikuti instruksi setiap masing-masing jurnal mempunyai instruksi untuk cover letter yang sangat bervariasi kuncinya adalah ikuti petunjuknya jadi tidak ada general cover letter untuk semua tidak ada istrinya dokter Yodi jadi tidak ada generic cover letter kemudian biasanya hanya satu halaman 4 saja tidak boleh lebih dan terdiri dari 4 paragraf kemudian yang terpenting bagaimana kita menyampaikan kepada editor istri isi manuskrip kita itu apa kemudian harus fokus dan precise isinya dan komponen-komponen apa yang harus terlampir dalam cover letter antara lain yang pertama adalah letterhead letterhead itu misalnya department of anthropology and anatomy misalnya fakulte of insin Universitas Kejumada dan tentunya dengan adresnya dan disertai dengan alat tanggal kemudian nama chief editornya alamat chief editornya nama jurnalnya nah ini salutation dear professor Crossfield jangan sekali-sekali menulis to whom it may concern ini jelas akan membuat editornya atau chief editornya angry makanya saya garis bawa air merah bahwa ini terlarang untuk cover letter mungkin kalau bapak ibu sering membuat surat yang lain bisa menggunakan to whom it may concern aplikasi visa leres kata bu ya ini sudah pengalaman aplikasi visa kemana-mana sangat paham bahwa ini biasanya digunakan untuk aplikasi visa kemudian ada tentunya ada bodinya cover letter dan ditutup dengan sansal yours dan tanda tangan signature block slide parlager pertama adalah fokus pada stating menyatakan tujuan kita itu submit jurnal tentu saja ditulis bahwa kita kita akan mensapit jurnal kemudian jurnalnya namanya apa dan kalau perlu terutama untuk tipe artikel yang bukan original artikel disebutkan bahwa ini adalah short communication apakah ini letter to editor apakah ini correspondence apakah ini review itu biasanya dituliskan kemudian jangan lupa juga yang penting adalah ini sebisa sebisanya sebisa mungkin kita mensitasi paper yang ada di dalam jurnal tersebut jadi itu akan meningkatkan daya tawar kita jadi kalau Bapak Ibu mau mensubmit ke jurnal misalnya BMC Public Health dan kebetulan ada tentang topik promotion disitu ya kita citasi bahwa berdasarkan penelitian itu kita melakukan penelitian ini itu akan sentuhnya oh ini dia membaca di BMC Public Health itu sebisa mungkin ditulis paragraf dua yang pertama tentang dia topiknya apa kemudian setelah kita menyatakan kita akan submit manuskrip dengan isinya seperti ini blablabla paragraf dua yang isi dari konten dari manuskrip itu temuan kita findingnya bisa tentang teori bisa dengan metodologi seperti tadi contohnya metodologi manuskrip berarti yang ditampilkan adalah metodologi bukan kontennya tidak perlu terlalu halus tapi tidak juga tidak juga terlalu berlebihan isinya kemudian jangan sekali-sekali mencantumkan nilai B nilai B value atau mencantumkan statistik kalau itu tidak sangat berpenting sekali atau itu sangat kritis dalam manuskrip tersebut karena itu bukan sesuatu yang perlu dituliskan dalam cover letter kemudian ini sebetulnya summary dari manuskrip ini kenapa cover letter itu sangat penting kemudian menginjak paragraf tiga adalah dia lebih pendek dari paragraf dua dia menjelaskan bahwa ini jurnal ini sangat cocok untuk di publish di jurnal ini kemudian disebutkan tujuan dan manuskrip kita itu seperti apa kemudian yang terakhir paragraf empat adalah jelas harus ada formalities yaitu disebutkan bahwa manuskrip ini original belum pernah di publish atau disubmit ke jurnal lain dan kemudian tidak ada conflict of interest dan kalau diminta sebutkan bahwa dua atau tiga reviewer yang diinginkan serta juga bisa menyebutkan reviewer yang tidak diinginkan tapi jelas harus sopan people light dan jangan lupa terima kasih kepada consideration bahwa manuskrip ini dikonsiderasi untuk di review dalam menulis cover letter harus proofread oleh kita proofreading berkali-kali bahwa hilangkan kata-kata yang tidak perlu kalimat yang berkepanjangan kemudian plain english jelas tidak boleh yang terlalu lebay jadi jelas english langsung ketujuan kemudian jargon-jargon dihindari dan spelling grammar yang paling sering adalah spelling dan grammar nanti oleh karena itu kita akan memfasilitasi editing english language yang akan kita fasilitasi begitu manuskrip sebelum disubmit kita akan lakukan editing untuk bahasanya dan itu profesional kita sudah ada empat rencananya Elsevier Edans Wallace dan Willey kemudian jangan lupa nyaman jurnal di italic dan juga nama spesies ini sangat penting dan yang penting ini juga jangan salah sebut editor namanya spellingnya lebih baik copy paste dari halaman jurnal daripada kita ketik sendiri ketik sendiri karena kita begitu buka website kan halaman pertama editor in chief copy paste saja sehingga itu pasti tidak keliru kemudian tidak lupa bahwa pada halaman terakhir disebutkan communicating author nya tanda tangan dan namanya serta alamatnya sekali lagi cover letter seperti manuskrip revise revise dan revise sekali-sekali saya boleh dong harus tunjukkan misalnya saya bidangnya bedas saya tunjukkan Bu Yayi melihat bisa gak kira-kira ini dipahami tidak cover letter seperti ini cover letternya kemudian jelas direvise text jadi tidak hanya manuskrip yang direvise tapi juga untuk cover letter harus revise revise jadi untuk clarity dan brevity kemudian kalimat yang tidak berhubungan langsung dihilangkan dan tentang sebetulnya dalam cover letter itu tanyakan apa sih kepentingannya novelty nya sudah tertulis dengan jelas atau tidak dan sekali lagi tulis kembali kira-kira hilangkan kalimat yang terlalu panjang kemudian yang terlalu detail itu dihilangkan ini yang perlu dihindari yang pertama yang berlebihan statement yang hasilnya cuma A A berhubungan dengan B tiba-tiba muncul C mungkin C berhubungan itu tidak boleh kemudian konklusi konklusi juga tidak didukung oleh data juga tidak boleh disebutkan yang berulang-ulang kalimat juga dihindari dan seringkali kita ada materi data yang irrelevant itu harus dibuang misalnya mensitasi paper yang sebelumnya yang tidak berhubungan itu jelas tidak bagus untuk cover letter dan ini saling juga maksudnya ini kekeliruan terbesar adalah jurnal lain disebutkan sangat fatal nah ini salah satu yang distracting yang sangat mengganggu editor ada p-value dalam cover letter tentu saja tidak perlu kemudian informasi on method ini juga tidak perlu kecuali dia memang manuskrip tentang metodologi nah ini yang juga tidak sangat misalnya kita tidak suka dengan researcher yang lain kita sebutkan dengan cover letter bahwa ini researcher ini penelitian ini tidak baik tidak boleh dalam cover letter apalagi juga kita pernah di-reject kita menyebutkan saya kecewa kita di-reject dulu tentu saja Bapak Ibu juga di-reject lagi nanti ini contohnya Bapak Ibu ini contoh cover letter letterhead mungkin bisa diganti letterhead Bapak Ibu di-department of public health kemudian ini nama tanggalnya ini kemudian nama chief editornya copy paste saja dengan gelar-gelarnya jangan keliru gelarnya kadang untuk MD itu banyak sekali ini saya juga tidak paham MD fax FFHP itu apa padahal sama-sama MD nya kemudian alamat alamat dari penulang chief editornya kemudian ini title nya kemudian judulnya ya Bapak Ibu tetap kalau nulis judul disebut re ya Bapak Ibu ya ada re nya re.2 baru judul regarding regarding kemudian kemudian paragraf 1 ini contohnya yang tadi saya sebutkan paragraf 1 statement dear professor tidak boleh to whom it may concern kemudian ini nama jurnalnya tidak boleh keliru nama jurnal yang lain kadang-kadang di reject satu jurnal lupa copy paste kata Bu Yayi nama jurnal yang lain masih muncul itu tentunya bikin angry salutation ya tidak boleh to whom it may concern judulnya kemudian nama jurnalnya ini paragraf 2 memang agak panjang ini contoh mensitasi previous paper kemudian contoh important result nya seperti ini ya Bapak Ibu jadi mencantumkan important previous paper nya disitasi di dalam paragraf 2 bahwa pekerjaan kita berhubungan dengan paper sebelumnya kemudian paragraf 3 dan 4 kebetulan ini saya gabung yang pertama jangan lupa formalities belum pernah disubmit kemudian kontributor semua sudah membaca kemudian belum pernah disubmit atau dipublikasi ini kemudian ini yang penting juga bahwa jurnal ini sangat fit suitable untuk manuskrip ini sangat fit untuk jurnal ini kemudian jika possible reviewer ini sengaja saya tutup namanya karena yang satu yang kita potensial reviewer yang satu saya hindari untuk reviewer ini memang saya tutup namanya jadi kita boleh mencantumkan possible reviewer kita juga sangat boleh mencantumkan reviewer yang tidak misalnya Bu Yai tidak suka sama saya berarti reviewer nya saya saya boleh minta tidak oleh Bu Yai kemudian tapi karena saya his room nya gak suka tapi saya suka mas Sahirul sebagai reviewer saya berarti saya tulis dokter Sahirul sebagai reviewer possible reviewer sangat boleh ini scientific dan tentu saja be polite tadi kalau ini kan saya cuma bilang not send this manuscript to ini jadi sangat polite sangat tidak tidak disebutkan alasannya apa ini yang penting fit for jurnal juga dicantumkan menutup jangan lupa ucapan terima kasih sekali lagi apalagi kita orang timur pasti sangat tahu ucapan terima kasih itu sangat menyenangkan kemudian ditutup dengan nama kita afiliasi kemudian ini contoh salah satu contoh revisi ini yang ingin saya tampilkan bahwa ini tetap pakai regarding jadi kalau sudah revisi judulnya ganti ya Bapak Ibu sudah bersa pasti bahwa ini nama jurnalnya dan ini nama referensi yang diberikan oleh jurnal ini karena ini sudah revisi ini cover letternya tetap harus ada ya tidak berubahan kalau revisi summary yang pertama cover letter itu sebetulnya ujung ujung tombak ujung tombak dari manuskrip kita itu untuk diterima minimal tidak di reject dalam satu hari itu makanya kita kemudian yang terutama main partnya ada brief introduction kemudian ada hasil importantnya dan fitur jurnalnya juga harus dicantumkan disebutkan juga tidak ada konflik dan kemudian suggested reviewer atau people to avoid kemudian ini sebutkan sell sell and sell jadi memang kita harus menunjukkan jurnal manuskrip kita itu layak untuk dijual tapi tidak berlebihan tetap fokus strength dari manuskrip itu apa jadi tetap dianjurkan sell sell and sell terus sebelumnya bahwa yang terpenting itu yang sebetulnya kadang-kadang ini sebetulnya ada nilai nah ini nomor sebelumnya nah ini sebetulnya kayak begini ini kan ada nilai politiknya juga artinya mungkin kalau Bu Yayi sudah swayahnya memang ditulis disini swayahnya selayahnya jadi artinya dengan penelitian yang banyak tentang promotion health dengan tobacco mungkin Bu Yayi akan direkognize oleh chief editor BMC public health bahwa Bu Yayi adalah peneliti di bidang tobacco atau promotion health tapi kalau misalnya saya tiba-tiba sesekali ikut Bu Yayi dan kemudian menulis tentang tobacco saya mungkin tidak akan berani menulis sebagai disini pasti langsung direcek ini ya dalam artian tentu saja mereka tidak serta-merta tetap ini ada kadang-kadang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dan Bapak Ibu pasti juga sudah punya pengalaman bahwa yang ditaruh disini adalah big boss artinya orang yang sudah tentunya big bossnya bukan kepala departemen kalau di Indonesia tapi adalah orang yang memang meneliti ini jauh berpuluh-puluh tahun dan memang yang sudah di bidangnya sehingga chief editornya juga direspek merasa dihargai bahwa ini bukan Gunadi ini Cakravarti dia peneliti Hisbrung sudah 25 tahun jadi chief editornya juga mendredek membaca Cakravarti sama jadi Cakravarti juga tahu Grossfeld Grossfeld tahu Cakravarti tapi kalau nama saya yang disini mungkin dia akan merecek dalam menghitungan jam seperti itu jadi memang jadi kadang-kadang memang ini juga diperlukan Bapak Ibu ini juga perlu strategi jadi ya boleh-boleh saja Bapak Ibu mencoba gambling menuliskan nama Bapak Ibu kalau memang belum pernah itu ya boleh-boleh saja tapi saran kami bahwa kalau Bapak Ibu baru mau menulis saya sarankan mungkin bernama promotornya seperti itu karena promotornya kan sudah berpengalaman di bidang itu misalnya Prof Mustafa sudah tentang herbal medicine pasti sudah dikenal oleh Chief Editor Jurnal Herbal Medicine demikian mungkin Bu Yayi terima kasih saya Arya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati